Musik Debur ombak di pantai perlisian ini satu-satunya suara pemecah kesunian Pulau Nusa Kambangan. Dari dengangan soder, kira-kira menempuh 15 kilometer untuk menuju ke pantai paling ujung Pulau Nusa Kambangan ini. Meski renyahnya deburan ombak dan menikmati gradasi warna yang memanjakan mata, pantai ini tak sepenuhnya bisa dirikmati masyarakat luas. Paling tidak, pantai ini menjadi pelepas penataan para pembesuk terapi dana di lapas permisan. Lapas permisan adalah satu di antara tujuh lapas yang berada di lapas Tusa Kambangan. Enam lainnya yakni lapas pasir putih, lapas batu, lapas kembang kuning, lapas besi, lapas narkotika, dan lapas terbuka untuk terapi dana asimilasi. Pemerintah kolonial Belanda menjadikan pulau yang berbatasan Samudera Hindia ini sebagai Pulau Bui pada 1908. Dari tujuh lapas itu, empat di antaranya yakni besi, permisan, kembang kuning, dan batu merupakan lapas peninggalan Belanda. Dikarenakan lapas di pulau ini benar-benar berada di pulau dengan akses yang terbatas. Narapidana yang berada di sini pun adalah narapidana kelas Kakap. Sementara itu, Direktorat Pemasyarakatan menjadikan tiga lapas menjadi lapas beresiko tinggi. Yakni lapas pasir putih dengan kapasitas 136 orang diperuntukkan untuk kasus terorisme. Dan lapas batu dengan kapasitas 96 orang untuk kasus narkoba. Sementara lapas karang anyar masih dalam pembangunan. Lapas pasir putih ini merupakan lapas dengan kategori beresiko tinggi. Lapas pasir putih untuk kasus terorisme. Sementara lapas batu untuk kategori kasus narkoba. BNPT, BNN, dan juga instasi lainnya mengambil peran untuk bisa menilai apakah seorang narapidana beresiko tinggi atau tidak. Keterianya adalah di antaranya mereka atau narapidana yang membahayakan lingkungan sekitar atau bahkan lingkungan sekitar yang membahayakan keselamatan dari narapidana itu sendiri. OSEP-nya yakni satu sel yang diisi oleh satu orang yang diawasi dengan kamera pengawas selama 24 jam. Tidak ada interaksi antara narapidana dengan narapidana lain ataupun bahkan tidak ada interaksi antara narapidana dengan petugas lapas yang menjaga. Tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam lapas dengan kategori beresiko tinggi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!